Hey guys, aku Demelia dan aku akan membuat belajar kamu jadi lebih mudah dan happy Ayo subscribe, 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 oke Terima kasih, enjoy videonya Jadi, metrik yang sudah kita bahas sebelumnya Dimana ini adalah nilai yang menentukan bagus atau tidaknya kualitas dari protokol routing Yang dilihat dari sisi bandwidthnya, costnya, delay, hop count, load, dan reliability Dan si metrik juga dapat digunakan untuk setiap protokol routing Dia akan menggunakan protokol RIP, IJRP, EJRP, atau ISO, IS, dan OSPF berdasarkan masing-masing metrik Si metrik juga akan digunakan pada load balancing Nah, disini kita akan membahas tentang load balancing Apa itu load balancing? Load balancing adalah kemampuan router untuk mendistribusikan paket Atau membagi-bagi paket data-datanya Di antara jalur yang memiliki cost yang sama Jadi, maksudnya disini adalah Router itu akan membagi-bagikan paket sesuai dengan kebutuhan Kalau dia butuhnya banyak, ya dikasihnya banyak Kalau butuhnya dikit, ya pasti dikasihnya dikit Misalnya disini ada sebuah jaringan one Jaringan one ini akan mengatur kedua jaringan yang terdapat di dalam perusahaan A dan perusahaan B Ini kedua perusahaan yang berbeda Nah, kemudian perusahaan A ternyata dia membutuhkan traffic yang tidak begitu banyak Dibandingkan dengan perusahaan B Misalnya perusahaan B itu membutuhkan traffic yang banyak banget gitu ya Nah, maka dari itu tugas dari load balancing itu adalah Memberikan traffic sesuai kebutuhan Dimana dia akan memberikan beban ke dalam perusahaan B itu lebih banyak dibandingkan dalam perusahaan A Karena apa? Karena si B ini membutuhkan banyak kebutuhan Sehingga dia akan diberikan lebih banyak Tujuannya apa? Kita melakukan load balancing Tujuannya adalah supaya kedua perusahaan ini Itu dapat bagiannya masing-masing dan tidak terjadi blok Ya, kayak misalnya nih ada terdapat penerimaan mahasiswa baru ya Ini adalah jaringan yang melayani mengenai penerimaan mahasiswa baru Jaringan ini misalnya terdapat di dalam Jakarta Dan Jakarta sendiri kan dibagi-bagi ya Ada Jakarta Utara, ada Jakarta Selatan, ada Jakarta Timur, ada Jakarta Barat Nah, masing-masing Jakarta ini pasti memiliki beban yang berbeda-beda Mungkin di Jakarta Selatan itu penerimaan mahasiswa barunya itu lebih banyak ya kan Dibandingkan dengan Jakarta Barat Ya, maksudnya di sini banyak banget Terus di sini lumayan lah, di sini juga lumayan Nah, pasti fungsi dari load balancing itu akan membagi-bagikan Kedalam masing-masing Jakarta ini Kedalam satuan yang sama Supaya dia bisa terdistribusikan secara rata Jadi, maksudnya kos yang sama ini bukan berarti Misalnya di sini ada 80 ya Misalnya ada 80 kos Terus di sini masing-masing dibagikan 20-20 Maksudnya bukan kayak gini ya teman-teman Kalau kayak gini berarti di sini jepul dong Banyak paket yang terblok Maksud balancing adalah membagi-bagikan Supaya dia bisa mendapatkan traffic Atau mendapatkan jalur sesuai dengan kebutuhannya Kalau misalnya di sini banyak Oh, berarti di sini lah yang lebih banyak Dilayani Dia diberikan jalur yang lebih banyak Ketimbang di jalur yang sedikit Dalam melakukan proses load balancing Dia akan dilakukan oleh alat dinamakan dengan load balancer Jadi, seperti inilah teman-teman Proses dalam membagi-bagikan Atau mendistribusikan paket data Terima kasih telah menonton!